Lukisan mahal asal Indonesia ini hilang selama 9 tahun tanpa diketahui pemiliknya, dan telah 4 kali berpindah tangan hingga ke luar negeri. Jadi, lukisan karya Maestro Afandi yang berjudul Self Portrait and Pipe ini merupakan salah satu koleksi dari mantan menteri di arah Presiden Soeharto, almarhum Profesor Wijoyo Niti Sastro. Dilansir dari Detikwom, awalnya lukisan ini terpajang di dinding di salah satu ruangan joglo di rumah Profesor Wijoyo. Namun, pihak keluarga baru menyadari lukisan tersebut dicuri setelah salah satu cucu Profesor Wijoyo membaca berita bahwa lukisan itu telah terjual di balai lelang di Hong Kong senilai 420 ribu dolar atau sekitar 6 miliar rupiah. Padahal lukisan yang diberitakan tersebut masih terpajang di dinding rumah itu. Belakangan diketahui ternyata lukisan itu telah dicuri dari tahun 2006 dan baru ketahuan sekitar tahun 2014 lalu. Dicuri oleh dua orang pekerja di rumah keluarga itu dan digantikan dengan lukisan tiruan yang sangat identik.